Halo Assalamualaikum Sobat Football United, jumpa lagi ringan amatiran ala gua Ya kali ini di luar lagi, karena waktu yang sangat terbatas Tapi gua ingin memberikan kabar, ini sebenernya disampaikan oleh Fabrizio Romanu Sekitar pagi, siang hari waktu sini ya Ada konten dari videonya di Youtube Membahas beberapa kabar terkait dengan pemain Manchester United Seperti biasa akan gua artikan ya, sudah gua rangkum Dan nanti akan gua berikan opini Pertama, langsung aja dari Andre Onana Jadi terkait dengan Andre Onana ini, belum ada tawaran Sampai dengan dia bikin video tadi siang atau tadi pagi Dan gua juga bikin hari ini ya, siang sore hari ini Belum ada tawaran dari Manchester United Sebenernya isu ataupun kabarnya nih dari hari Jumat kemarin Sudah cukup santar, cukup kencang Kalau ada keinginan Manchester United untuk mendatangkan Andre Onana Dari hari Jumat, Sabtu, Ahad, dan Senin ya Sampai dengan saat ini gua bikin video ini Belum ada tawaran resmi dari Manchester United Pihak Inter Milan di sisi lain ini masih menunggu tawaran dari Manchester United Bahkan dikabarkan kalau pihak Inter Milan ini percaya Akan datang bidding ataupun tawaran dari kubu Manchester United Walaupun ya mereka juga tahu Manchester United ini punya calon-calon lainnya Kevin Trapp dan juga Justine Bailo dari Feyenoord Ada beberapa kabar yang gua baca tadi Sebenernya Eric Ten Hag kecenderungannya Ini rumor sih menurut gua ya Katanya kecenderungannya tuh sebenernya ke Andre Onana Hanya saja realita kalau harga dari keeper Inter Milan ini Bahkan bisa sampai menyentuh 60 juta Antara 50 sampai 60 juta Dan ini dirasa terlalu tinggi Dan ini juga harus disesuaikan karena Manchester United ini ada target lainnya Ya tentu saja posisi penyerang Sehingga Manchester United juga memiliki alternatif lain Salah satunya adalah Justine Bailo dari Feyenoord Namun sama seperti Andre Onana Justine Bailo pihak manajemen Manchester United sudah mengontak manajemen dari Feyenoord Namun belum ada tawaran resmi Feyenoord seperti gua kabarkan sebelumnya Tidak ingin membuka harga Terkait dengan Justine Bailo Dan ini mengingatkan gua Proses ketika Tottenham Hotspur ingin mentransfer Arneslot Hampir sama ya Feyenoord tidak membuka secara resmi harganya berapa Menunggu Tottenham Hotspur Memberikan penawaran angkanya ya Namun setelah mereka mengajukan angka Barulah Feyenoord ini mengajukan counter offer Artinya tawaran atau angka yang mereka inginkan Dan setelah itu Tottenham Hotspur mundur Menurut gua strateginya ini mungkin dipakai juga untuk Justine Bailo Menantikan Manchester United memberikan valuasi berapa Baru setelahnya pihak dari Feyenoord ini akan memberikan angkanya Ini cukup menarik strategi dari Feyenoord Oke pemain lainnya Rasmus Hoylun dikabarkan Manchester United sudah memberikan penawaran Senilai 35 juta euro Tapi ditolak Menurut Fabrizio Romano kabar ini tidak betul Manchester United tahu Atalanta ini ingin sekitar 60-70 juta Dan menurut klub Artinya Manchester United ya Angka untuk Rasmus Hoylun ini Pemain muda Denmark ya Ini tidak realistis Mereka menilai kalau Rasmus Hoylun ini memiliki potensi yang sangat bagus Gua pun menilai juga demikian Tapi angkanya kalau ada di 60-70 juta ini menurut gua terlalu tinggi Resikonya juga terlalu tinggi Pemain yang menurut gua penampilannya juga belum stabil Bersama dengan Atalanta Sempat oke di paruh pertama seri A Tapi di paruh kedua nampak ada penurunan Sehingga ya angka sebesar itu menurut gua terlalu tinggi Walaupun sang pemain ini sangat positif kabarnya untuk bergabung ke Manchester United Kabar lainnya terkait dengan Neymar Junior Ya sempat dikaitkan dengan Manchester United Tapi menurut Fabrizio Romano Pemilik Manchester United saat ini Ya ini tidak ada rencana untuk mengambil Neymar Junior Dan walaupun nanti seandainya ada pergantian kepemilikan Gua sih berharap Manchester United tidak ada pergerakan untuk mendatangkan Neymar Junior Karena menurut gua Ya Manchester United tidak ada kebutuhan sih untuk posisi tersebut ya Neymar biasa bermain di kiri Manchester United ada Alejandro Garnacu Ada Marcus Rashford juga di kiri Belum lagi Mason Mount juga bisa dimainkan di sana kan Dan gaji Neymar Junior menurut gua terlalu tinggi Dan ketersediaannya juga tidak cukup oke Sering cedera juga kan Menurut gua ya ini bukan pemain yang dibutuhkan oleh Manchester United Disinggung juga oleh Fabrizio Romano Pemain yang akan cabut dari Manchester United Fabrizio Romano memberikan informasi tentang Chelsea Dimana Chelsea pun juga banyak melepas pemainnya musim ini Manchester United juga dikaitkan pemain-pemainnya ya Yang kemungkinan akan lepas yang jumlahnya juga cukup banyak nih Dimulai dari Dean Henderson Dean Henderson sudah kabari hari ini Dia sudah memulai latihan ya di Carrington Walaupun demikian Fabrizio Romano mengatakan kalau Manchester United ini masih menunggu kejelasan terkait dengan David De Gea Lalu akan memulai negosiasi dengan Nottingham Forest Yang dikabarkan sangat berminat untuk mempermanenkan Dean Henderson yang musim lalu Datang ke City Ground sebagai pemain pinjaman Namun cedera Sang pemain pun nampaknya menurut gua ya Dengan amatiran ini opini gua juga tertarik untuk bisa bermain di Nottingham Forest Dia lebih nyaman nampaknya di sana Sementara di Manchester United tidak ada jaminan dia akan menjadi pilihan pertama Dan bagaimana cara dari Dean Henderson ini cabut secara pinjaman ya Dengan tidak memberikan komunikasi atau kesempatan kepada Eric Tenha Untuk berbicara dengan dia Nampaknya ini menjadi trigger yang cukup besar Pemain ini akan cabut dari Old Trafford Nama lainnya adalah Harry Maguire Sang kapten ini tentu saja bagi fans Sobat Football United juga sering dibahas kan ya Diharapkan untuk cabut dari Manchester United Namun menurut Fabrizio Romano Akan ada diskusi antara sang pemain dengan Eric Tenha Terkait dengan rencana, planning, dan lain-lain ya Sebelum akan dibuat keputusan apakah dia akan dilepas atau tidak Ya menurut gua ini cukup menarik Harry Maguire jelas dia tidak lagi menjadi pilihan pertama ya Di Manchester United Eric Tenha nampak memberikan peran yang berbeda musim lalu Dan kalau seandainya dia nyaman dengan hal tersebut Ya akan stay di Manchester United Dan menurut gua dengan situasi di bursa transfer saat ini Yang cukup rumit bagi Manchester United Buat gua 50-50 sih Kalau seandainya dia stay Artinya Manchester United tidak perlu sibuk ya Untuk mencari pemain belakang lainnya Yang menurut gua konsentrasi Manchester United ini Cukup sulit dan juga cukup rumit Komplikated di musim panas ini Mungkin bisa dilepas musim selanjutnya Dengan catatan ya Dia bisa menerima peran tidak menjadi pilihan pertama Bahkan tidak menjadi pilihan kedua Pilihan ketiga Satu-satunya hal menurut gua yang akan memberatkan adalah Mungkin gaji dari Harry Maguire yang menurut gua cukup tinggi Dan ini juga menjadi kesulitan ya Bagi Manchester United untuk menjual sang pemain Selain juga ya mencari tim yang Mau membayar biaya transfer Dengan angka yang cukup bagus Sehingga ya kita lihat saja ya Kita ikuti saja bagaimana diskusi dengan Eric Ten Hag Alex Theyes dan juga Eric Bayi Ini jelas akan dilepas oleh Manchester United Bahkan dengan harga murah Lalu ya menurut gua nih jelas ya Eric Bayi dan juga Alex Theyes musim lalu Tidak masuk skema dari Eric Ten Hag Eric Bayi sempat dimainkan di preseason Sebenernya Alex Theyes pun juga demikian Tapi ya menurut gua memang sudah waktunya dilepas Menarik untuk menanti siapa yang akan dicari oleh klub Untuk menambal ya Atau mungkin punya rencana lain Itu juga bisa Lalu Fred Fabrizio Romano mengatakan Kalau pemain ini penting sebenarnya bagi Manchester United Namun klub ini terbuka Untuk kemungkinan sang pemain akan dilepas Fulham dikabarkan berminat Manchester United ingin sekitar harga 20 juta Tapi masih menunggu tawaran resmi yang akan masuk Menurut gua kalau ada harga yang pas ya Pasti Fred ini kemungkinan juga akan dilepas Oleh Manchester United kendati pun musim lalu Menurut gua dengan amatiran penampilannya cukup bagus Bahkan di beberapa pertandingan sangat krusial Sangat vital bagi tim Lalu dua nama terakhir Donny van de Beek ya Pemain ini walaupun punya hubungan yang sangat baik Dengan klub, dengan pemain, dengan pelatih Tapi dia ini butuh menit bermain yang tinggi Terutama setelah kembali dari masa cedera Sehingga punya kemungkinan akan cabut Akan dijual oleh Manchester United Pemain yang setelah bermusim-musim di Liga Inggris Bukan hanya di Manchester United Menurut gua mengalami kesulitan yang cukup besar Sehingga walaupun gua nilai Dia bisa bermain di posisi nomor 8 Tapi gua perkirakan Bagaimana ya Ya sama seperti Fred sih Mungkin salah satunya yang akan dilepas oleh Eric Ten Hagcarlo Kalau dua-duanya Menurut gua akan jadi resiko Terkait dengan kedalaman squad Sehingga mungkin hanya salah satunya Ini perkiraan gua ya Perkiraan ringan amatiran Dan nama terakhir adalah Antoni Elangga Menurut Fabrizio Romano Antoni Elangga nasibnya ini Menunggu situasi dari Facundo Pellistri Yang sedang proses tanda tangan kontrak baru Kalau oke ya Antoni Elangga ini memiliki Sepuluh tawaran pinjaman Di bulan Januari lalu Tapi klub menahan dia ya Namun situasinya bisa jadi berbeda saat ini Sang pemain sendiri butuh menit bermain Sehingga diprediksi punya peluang yang besar Akan meninggalkan klub Tapi belum dijelaskan ya Apakah akan status permanen Ataupun juga secara pinjaman Ya cukup menarik nih pergerakannya ya Dari para pemain Tentu saja yang paling Yang paling krusial adalah keeper Dan menurut gua ini akan menjadi pergerakan Selanjutnya dari Manchester United Dan juga Pemain-pemain yang akan lepas Saat ini pemain sudah kembali ke Carrington Jadi menurut gua sudah melakukan pembicaraan ya Dengan manajemen Mungkin juga dengan Eric Tenhah Terkait dengan rencana untuk musim depan Dan setelahnya bisa jadi keputusan Siapa yang akan dilepas Dan lain-lain ini akan segera terjadi Kurang lebih demikian Terima kasih sudah menyaksikan Kalau ada komentar terkait dengan berita ini Bisa drop di kolom komen Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like, sholat, subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!